Kebunan dari Soneta, ada performance, juga ada penggalangan dana untuk korban bencana di Lombok. Meskipun saya tidak hadir mungkin, saya usahakan Pak Haji, tapi kalau tidak, saya yang pertama menyumbang sebentar 10 juta rupiah untuk acara itu. Tolong nanti Pak Khalid atau Pak Selamet untuk merealisir sekaligus ini memancing yang lain-lainnya pada waktunya. Sekian terima kasih. Sampai berani di atas 10 juta. Ini modal awal, modal awal. Nanti lelangnya lain lagi. Iya makanya, itu udah modal aja nih. Lelang bicaranya lain. Bukan begitu Pak Agung. Nggak ada niat nambah Pak. Nggak ada niat nambah. Paling nggak cetio-cetio lagi Pak. Masih kita buka loh ya. Rekening saya masih kosong loh Pak Pami. Masih terbuka lebar kalau Pak menambah. Nggak ya Pak. Oh berpikir dulu kata Pak Pak. Oke terima kasih Pak Agung sebelumnya. Terima kasih Pak Agung. Menemukan Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Dan tentunya sekali lagi nanti malam kita akan adakan pelelangan ya. Penggalangan dana. Penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jangan iya Haji loh. Pak Haji mohon izin. Boleh kan nanti suaranya di lelang. Jadi saya akan lelang. Siapa yang memberikan terbesar. Dia punya hak untuk menentukan Haji Roma Irama menyanyikan lagu apa. Dan dia boleh berhak duet dengan Roma Irama. Setuju uji. Luar biasa. Ijin. Dana tersebut akan total untuk saudara kita di NTB. Setuju uji. Mohon izin. Terima kasih. Ijin dulu loh ketua gue itu. Barangkali nanti dari ketua harian kita ada sesuatu yang pengen di lelang gitu. Iya. Bu. Tinggal telpon Ajudan di rumah. Tolong daster gue yang biasa buat cuci. Kita lelang. Enggak ya. Enggak. Oke. Baik. Selanjutnya rasanya enggak abdul. Kalau kita tidak mendengarkan sambutan langsung. Dari ketua umum kita. Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Kami mohon kesediaan. Untuk Bapak Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati dan banggakan Ketua Dewan Pembina Pak Dr. Agung Laksono yang saya hormati Bapak Gubernur atau mewakili Profesor Dr. Kiai Haji Agus yang saya hormati Deputi BNN mohon maaf Pak saya juga kurang hafal namanya tapi saya ingat wajah Bapak yang saya hormati dari Papri Joni Maucar sahabat saya dan coffee shop enggak pernah terjadi kapan Joni kemudian yang saya hormati dari KPI yang juga namanya saya lupa Pak tapi wajahnya enggak akan pernah saya lupakan yang saya hormati dari OKOC Bapak yang ini oh Dinas Pariwisata terima kasih banyak kasih hadirannya dan dari internal dari juga ada Pak Dikdik dari BNN Sekjen Pami yang kita banggakan Waskito dan Ketua Harian Hajiah Ikenurjana Bapak yang sebelah Pak Maucar siapa? Bapak Aristanto makasih kehadirannya Pak dan seluruh DPD KSB DPD dari 23 Provinsi yang saya banggakan baik sebelumnya mari kita baca suratul Fatiha untuk saudara-saudara kita yang dilanda bencana di Lombok di NTV semoga musibah itu tidak lebih dari ujian saja karena motivasi Allah SWT menurunkan bencana itu enggak secara kebetulan bahwa secara kausalitas memang melalui gejala-gejala alam tapi motivasinya adalah tiga kalau enggak ujian peringatan atau hukuman insya Allah saya yakin ini ujian saja untuk mengangkat darajat dan mengampuni dosa-dosa yang terkena musibah ala hadihiniah al-Fatiha Amin Baiklah hadirin dalam mukernas ini bahwa ada beberapa tema yang penting saya rasa di samping perang melawan narkoba kami harap nanti Pak antara PAMI dan BNN kita buat MOU untuk bisa di implementasikan seperti apa yang utama adalah bagaimana PAMI bagaimana musik ini mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan seperti Pak Agung Raksono tadi mengatakan bisa mewujudkan persatuan the power of music bisa merubah karakter seseorang bahkan karakter sebuah bangsa mohon maaf mohon izin ketika saya diundang di Pittsburgh University dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture Indonesia dan Malaysia membuat sebuah paper yang judulnya Music is not just for fun but it has a responsibility to Allah and human beings bahwa musik bukan sekedar media untuk hura-hura tapi memiliki pertanggung jawaban kepada Allah dan kepada manusia music is a medium for communication medium for education medium for unity even for da'wah saya ingin PAMI menjadi satu organisasi seni yang bisa memberikan kontribusi yang konkret positif melalui lirik-lirik lagu melalui penampilan anda ibadah ibadah benafsik bahwa kita sebagaimana di dalam Mars PAMI menjunjung dan melaksanakan Pancasila ini jangan lip service jangan aku Pancasila aku Pancasila aku NKRI tapi musuh-musuhan aku Pancasila tapi gak sholat disana ada ketuhanan yang Maha Esa disana ada kemanusiaan yang adil dan beradab disana ada persatuan Indonesia disana ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan artinya musyawarah dan disana ada keadilan sosial nah kita pandai mengatakan aku Pancasila aku Indonesia aku NKRI oke tapi saya mohon dengan hormat dan sangat bahwa mari PAMI selaku organisasi profesi organisasi seni bisa menunjukkan konsistensinya pertanggungan jawabannya bahwa apa yang kita dengungkan di dalam Mars PAMI menjunjung dan merasakan Pancasila bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia mari kita laksanakan mari kita siarkan mari kita sosialisasikan sehingga dangdut mampu menjadi pagar dari penetrasi kultural dalam era globalisasi ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki saya rasa ini saja sambutan saya selamat berakernas mudah-mudahan mendapatkan apa kesepakatan-kesepakatan yang positif konstruktif sesuai dengan tema kita pada siang hari ini bila hitafiq wa jadayah walafuminkum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tentunya untuk ketua umum PAMI Bapak Haji Irama yang sudah memberikan sambutannya Bapak Ibu hadirin selanjutnya kita akan meminta abang gue yang mana Pak Haji oh iya kita kasih kesempatan sekalian nagih lagi betul kapan PAMI main di balai kota nagih mulu ya bang ya harus Pak Profesor mohon maaf ya jangan lupa balai kota PAMI main oke silahkan ya sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan menutup Bapak Profesor Dr. Haji Suradika MPD selaku Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang pariwisata dan kebudayaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Wa'ala Surafil Ambi Wa'al Mursalin Wa'ala Liwa Sohbi Juma'in Amabad Yang saya hormati Ketua Umum PAMI Profesor Kiai Raden Haji Roma Irama Ketua Dewan Pembina PAMI Tokoh Politik Senior Kita Pernah jadi Menteri Pemuda Pernah jadi Menko Kesra Dan tetap konsisten Di Golkar Nah ini Politik tuh yang Paling konsisten beliau Bapak Doktor Agung Laksono Sahabat saya dari BNN Pak Irjen Ali Nurhadi Sahabat saya dari Pak Pri Pak Joni Kemudian Dari Komisi Penyarang Indonesia Ketua Komisi Penyarang Indonesia Pak Yulian Dri PhD Nah ini Sahabat saya di Pemda juga Yang aktif OKOC PGYKOC Kotsuparhan Dan juga Ada Pak Ini Saya ngajak Juga Dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Yang di Taman Sehari-hari Di Taman Mini Di Hotel Geraha Wisata Jadi kalau Mau Nginep Murah Cuma 10.000 Perbed Ya Gak Tahu Untungnya Dimana Melola Hotel 10.000 Ketua Harian Pak Mi Mbak Ikan Nurjana Saya Saya ingin Pak Ikan Lagunya Memandang Mu Aja Seluruh Pengurus Pusat Pami Dan DPD Pami Se-Indonesia Yang Insya Allah Semua Diberkalo Subhanahu Pertama Saya ingin Menyampaikan Salam maaf Dari Pak Gubernur Sedihannya Beliau ingin Hadir Tapi karena Hari ini Adalah Hari Penutupan Asian Games Sehingga Beliau harus Fokus Memang Di sana Kemudian Menyampaikan Salam hangat Untuk Semua Peserta Rapat Kerja Nasional Dan Beliau menitip Salam Mudah-mudahan Rapat Kerja Nasional ini Akan Membawa Keputusan-keputusan Yang positif Konstruktif Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Kebudayaan Indonesia Terima kasih